Halo, selamat datang di channel Review Komik dari Toko Buku Bino Saha. Hari ini kita akan review Recollection of a Certain Palette. Jadi ini komik lama ya. Aku nggak tahu kenapa hari ini banyak yang nanya tentang komik ini. Tapi kayaknya di Twitter ada yang lagi bahas tentang mangakanya dan ada yang mention tentang komik yang sudah diterbitkan di Indonesia. Judulnya ini, Recollection of a Certain Palette. Pengarangnya adalah Inumura Koroku plus Ogawa Maiko. Jadi ini yang karang ceritanya, ini yang bikin gambarnya. Nah untuk komiknya ini sendiri ya, ada filmnya. Jadi aku tadi cek itu ada filmnya dan juga ada novelnya. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan adaptasi dari novelnya. Jadi ini nggak panjang, ini cuma 4 buku tamat. Jadi buat kalian yang suka tema perang, kalian mungkin boleh consider komik ini. Nah ceritanya itu, dunia terbagi menjadi dua kerajaan besar. Lefam dan Amatsukami. Yang tengah berperang. Charlie Carino, seorang tentara bayarnya, diikuti tugaskan untuk terbang dalam misi rahasia mengantar Vana Del Morale, calon Permaisuri, menuju ibu kota Lefam. Berdua saja di atas samudera selama 5 hari, dua orang ini bertemu kembali. Jadi ceritanya kalau kalian baca sekitar sini, ini Gundam, apa judulnya ya, yang Iron Blood Corphant ya. Jadi ceritanya, toko utamanya itu harus mengantar sang putri itu dengan selamat ke satu tempat gitu. Nah, untuk novelnya aku nggak tau lah ya ceritanya kayak gimana. Tapi komiknya seperti ini, filmnya itu gambarnya beda lagi. Jadi kalau di komik mungkin jenrenya itu lebih kosonen, ya kan, remaja, cowok gitu ya. Tapi kalau kalian lihat ya di animenya itu gambarnya lebih dewasa. Jadi muka cowoknya, ini kan masih anak kecil gitu ya. Tapi yang kalau di anime itu muka cowoknya lebih dewasa, terus muka tuan putrinya juga lebih dewasa gitu. Oke, ceritanya cukup ringan ya. Buat kalian yang suka kisah-kisah kayak gimana ya. Model-model kerajaan, bukan kerajaan sih, model-model perang gitu ya. Yang mirip, kalian ada baca Atlantis nggak? Yang tiga buku. Atau Rocket Starter. Kalau aku bilang ya ada satu judul yang, dulu pernah terdebit di Indo, tapi nggak sama itu judulnya Lindbergh. Yaitu yang Korea itu bagus banget. Modelnya mungkin mirip itu, tapi saya rasa Lindbergh lebih bagus sih. Nah, ini cerita gambarnya seperti ini. Nah, jadi tentang pilot. Pilotnya jadi seorang pilot yang jago, jago banget. Dia ditugaskan oleh kerajaan ya, tugaskan oleh bosnya lah ya, pemimpin angkatan udaranya. Untuk mengawalnya, untuk mengantar seorang putri ya, yang merupakan calon pemaisuri. Nah, jadi ceritanya ya cowok ini juga merupakan bagian dari rakyat bawah. Jadi kayak cerita kerajaan-kerajaan, jadi dia merupakan kasta yang paling bawah. Dan diharuskan untuk mengantar tuan putri yang merupakan kasta paling atas gitu. Ceritanya bagus. Ringan. Gambarnya juga oke. Gambarnya mungkin nggak seribet yang lain ya, agak simpel. Model-model gambar... Area knee and midnight mungkin ya. Dia nggak gitu ribet sih kembarnya. Nah, pengarang ini ya, ilustratornya ini ya, ada karang banyak juga cerita. Maksudnya banyak manga juga, aku cek ya. Tapi aku nggak tahu yang diterbitkan di Indonesia, yang mana aja. Mungkin kalian boleh hunting. Nah, di luar ya, ini judulnya ini bukan Recollection of a Certain Pilot, tapi The Princess and the Pilot. Jadi lebih simpel ya, judulnya ini ya. Aku nggak tahu kenapa dikasih nama Recollection of a Certain Pilot. Kalau misalnya dikasih judul The Princess and the Pilot, kan kita sedikit banyak, kita ada gambaran. Oh, ini cerita tentang seorang tuan putri dan seorang pilot gitu ya. Tapi dikasih nama Recollection of a Certain Pilot, nggak tahu kenapa. Oke. Kok gelap ya? Kenapa gelap? Oke, nah 4 buku tamat buat kalian yang mau hunting, silahkan. Ini belakang ada bagian omake. Omake itu kayak cerita pendek lah ya. Si, apa namanya ya, coret-coret lah dari pengarangnya. Ini komit lama sih, kita lihat tahun berapa. Tahun 2011, 2011. 11 tahun yang lalu, terbitnya. Sudah tamat. Jadi ini waktu itu Kak Fonny udah ya, editor Fonny. Kak Fonny udah kerja di sana. Jadi kayaknya editor-editor yang di RX itu udah lama-lama semua ya. Udah senur-senur semua. Oke, Recollection of a Certain Pilot. Nah, buat yang mau hunting, silahkan. 4 buku tamat, nggak mahal sih. Kayaknya nggak banyak yang jual dengan harga tinggi. Silahkan di hunting bagi yang suka tentang perang, tentang model-model pesawat. Biasanya orang yang suka ginian, dia suka model pesawat lah atau gimana-gimana. Oke, sekian untuk review Recollection of a Certain Pilot sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih.